Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada seluruh Aizoper Di daerah mana? Aizoper family dan Aizoper daerah Di kota? Di kota campur-campur Seluruh Indonesia Halo para netizen Balik lagi di sang peramal Melihat dengan mata batin Hari ini saya memperawang Haiko dan Azov Dan Mama Murni Mama Murni ulang tahun Selamat ulang tahun buat Mama Murni Dan dia mengucapkan Ucapan semoga sukses buat Aizoper Selamat sukses buat Aizoper Nah pertanda apakah ini? Mari kita lihat Nah Ucapan di hari ulang tahun Mama Murni Untuk para Aizoper Pertanda apakah ini? Semoga ada pertanda baik Mari kita lihat Kartu pertama Kartu yang keluar adalah Will of Fortune Kita lihat disini ada lingkaran Yang diduduki oleh Spink Dan disekitarnya ada Dewa-Dewa Ini adalah kartu keberuntungan Nah saya melihat dengan mata batin saya Artinya Ada keberuntungan Yang akan terjadi Di kehidupan Haiko dan Azov ini Di hubungan Haiko dan Azov ini Di dalam kebersamaan Haiko dan Azov ini Kita buka lagi Kartu kedua yang keluar adalah Temperance Kita lihat disini Ada malekat yang mengeluarkan air Dari suatu keps atau keps lainnya Dan di belakangnya ada Matahari yang sangat indah Nah saya melihat dengan mata batin saya Kisah cinta Haiko dan Azov ini Kedepannya akan semakin indah Nah Dan Ucapan Mama Murni Ini menandakan bahwa Mama Murni itu mendukung Hubungan Haiko dan Azov ini Mengetahui hubungan Haiko dan Azov ini Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah King of Cups Kita lihat disini ada raja Yang memegang satu buah kaps dan satu buah tongkat Nah saya melihat dengan mata batin saya Azov ini Sayang ke Haiko Rasa sayangnya Sangat besar buat Haiko Dan Haiko tahu itu Kita lihat di depan raja ini Ada gelombang air laut Dan Haiko dan Azov Tahu Akan ada gelombang-gelombang kecil Dalam hubungan mereka Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Kita lihat lebih jauh lagi Pertanda apa Ucapan Mama Murni di hari ulang tahunnya Buat Haizover Kartu keempat yang keluar adalah The Emperor Kita lihat disini Ada raja Memegang satu buah tongkat Dan duduk disinggah sana Nah saya melihat dengan mata batin saya Sebenarnya Keputusan ini Semuanya ada di rangga Azov Oke Mama Murni percaya Mama Murni yakin Bahwa Azov ini Bisa memilih yang terbaik Buat kehidupannya Kartu kelima yang keluar adalah Egg of Sword Kita lihat disini Ada seseorang yang matanya tertutup Kemudian terikat Dan di belakangnya Ada pedang Yang seperti berbentuk Seperti pagar Nah saya melihat dengan mata batin saya Memang masih ada perbedaan Antara Haiko dan Azov Masih ada pagar membatas Antara Haiko dan Azov Tetapi Haiko dan Azov ini Tidak peduli Apapun Rintangan ke depannya Mereka akan melalui bersama Kita buka lagi Kartu ke enam yang keluar adalah Six of Pentacles Kita lihat disini Ada seseorang yang memegang Satu buat timbangan Dan memberikan koin-koin Ke orang lain Nah saya melihat dengan mata batin saya Haiko dan Azov saat ini lagi Menimbang-menimbang Apakah hubungan mereka ini Mau seperti apa Tapi Mereka tahu Kalau mereka saling membutuhkan Saling memberikan perhatian Satu sama lain Dan saling rindu Ketika jauh Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Nah Yang tahu Apa arti Ucapan Mama Murni buat Haiko Zoper Di hari ulang tahunnya Boleh komen di kolom elementar Kartu ke Tujuh yang keluar adalah Ten of Wands Kita lihat disini Ada seseorang yang mengangkat Sepuluh buah tongkat Nah saya melihat Di mata batin saya Haiko dan Azov ini Akan liburan bareng lagi Oke Setelah mereka berjauhan kemarin Setelah penatnya Pekerjaan ini Mereka akan liburan bareng lagi Kita buka lagi Kartu ke Delapan yang keluar adalah Four of Cups Kita lihat disini Ada seseorang yang duduk Di bawah pohon Di depannya ada Tiga buah cups Dan ada satu cups Yang muncul dari balik awan Nah saya melihat Di mata batin saya Meskipun Azov ini Memiliki cinta yang besar Buat Haiko Sayang yang besar Buat Haiko Tapi Ada seorang wanita Yang Mendekatinya Yang memberikan Perhatian kepadanya Ada sosok wanita Yang memberikan Perhatian kepadanya Kita buka lagi Kartu terakhir yang keluar Adalah The Tower Kita lihat disini Ada pria dan wanita Yang Tersambar petir Ada raja dan ratu Yang tersambar petir Towernya terbakar Haiko dan Azmi ini Akan lebih serius lagi Akan lebih tegas lagi Dengan hubungan ini Oke Dan Mereka ini lagi Menimbang hubungan ini Mau dibawa kemana Mau seperti apa Mereka taunya Ketika jauh Mereka ini saling rindu Ketika jauh Mereka tetap Memberikan kabar Memberikan perhatian Satu sama lain Walaupun Ada Pagar membatas Di antara mereka Masih ada Pagar membatas Di antara mereka Dan mereka mencoba Tidak perlu Dengan hal itu Mereka yakin Jika bersama Mereka akan melewatinya Dan Mama Murni Menyerahkan semua Keputusan yang ada Di rangka Azmi Nah Dan Azmi juga tahu Dengan Kasih sayangnya ini Kedepannya Akan ada Gelombang-gelombang kecil Yang harus dilaluinya Walaupun seperti itu Untuk ucapan Mama Murni Buat Haizoper Di hari ulang tahunnya Itu karena Mama Murni tahu Hubungan Haiko dan Azmi ini Mama Murni mendukung Hubungan Haiko dan Azmi ini Dan Kedepannya Akan ada keberuntungan Dalam hubungan Haiko dan Azmi ini Terus doakan mereka Dan Jika kawan-kawan Terus berdoa Dan tanpa letih Maka doa itu Akan tergabung Nah Akan ada keberuntungan Dalam hubungan Haiko dan Azmi ini Oke Kita doakan semoga Keberuntungan itu Adalah hal yang baik Nah itu saja Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!